Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamin mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmik din Qul in kuntum tuhibbunallah fat tabi'uni yuhbibukumullah Faya ghafir lakum dunubakum wallahu ghafoor rahim Ananaku sekalian yang saya cintai dan selalu doakan Sebelum kita memasuki pengajian kita pada malam yang penuh berkah ini Marilah kita membaca surah al-fatihah Yang kita peruntukkan pahalanya kepada Rasulullah s.a.w Kepada kedua orang tua kita masing-masing Kepada guru-guru kita Dimanapun mereka berada Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmani r-Rahim Maliki amidin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Iyidina siratul mustaqim Siratul ladzina anamta alayhim Mugayir ma'abudu Bi alayhim walabdol Amin ya Rabbul Alamin Baik Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah s.w.t Atas limpahan ni'amanya kepada kita semua Sehingga pada malam hari ini Pengajian kita bisa berlangsung Dan demikian pula anak-anakku semua Alhamdulillah Mudah-mudahan semua santri yang mondok Semuanya sehat-sehat Amin Semangat belajar Sehingga apa yang dicita-citakan Dapat tercapai dalam waktu Yang akan datang insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Suara saya agak parah Saya cerama tadi Cerama nasihat perkawinan Harus besar suara Setelah itu saya cerama Di majlis taklim Sampai maghrib Sampai menjelang saya ke sini Kalau seandainya Bukan saya Beralasan untuk ke pondok ke sini Sampai maghrib pengajiannya Ya Alhamdulillah Kita sempat bertemu kembali Melanjutkan pengajian Seperti pada Pekan-pekan yang lalu Insya Allah Pengajian kita Pada malam hari ini Masih berkaitan tentang Salat Berjamaah Masih berkaitan dengan Salat Berjamaah Ya Sudah beberapa Yang kita baca Dalam kitab ini Saya akan paralelkan Dengan kitab yang lain Yang saya bawa Sekarang ini Karena Salat berjamaah itu Banyak hal yang perlu Kita pahami Banyak hal yang perlu Kita ketahui Dan tentunya Kita akan Amalkan Bukan hanya kita Sekedar mengetahuinya Tapi kita Amalkan Saya sudah Sampaikan Di setiap Pertemuan Yang lalu Bahwa Kunci Daripada Ilmu Saya sampaikan Kalau ilmu itu Mau tinggal Dan ilmu itu Mau tertambah Man Amila Ma'alima Allamahu Malam Ya'alam Man Siapa Di antara Di antara kita Apakah dia Laki-laki Apa dia Perempuan Santri Santriwati Amila Dia amalkan Ma'alima Apa yang dia tahu Apa yang dia tahu Dari pengetahuan agamanya Yang dia sering dengarkan Dalam pengajian Yang dia baca Di dalam kitab Dia berusaha Amalkan Apa konsekuensinya Apa yang Keistimewaannya Apa yang diberikan Oleh Allah Allamahu Allamahu Malam Ya'alam Allah akan Mengajarkan Apa yang Belum Diketahui Tidak ada Orang yang Mampu Mungkin Dalam Satu Periode Belajarnya Di pondok Pesantren Sehingga Semua Kita pikir Dibaca Mungkin Tidak ada Yang bisa Seperti itu Semua Kita pikir Dibaca Semua Yang Berjilid Jilid Baik Yang bermazhab Hanapi Baik Yang bermazhab Syafi'i Baik Yang bermazhab Yang lain Lainnya Dari jilid Satu Jilid Dua Jilid Tiga Jilid Empat Mana lagi Hadis-hadis Tentang Fikir Tentang hukum Semuanya Bisa Dibaca Tapi Mungkin Dalam Satu Periode Kepesantrenan Kita Mencari Siapa Yang Bisa Tapi Ternyata Dari Sekian Banyaknya Ilmu Pengetahuan Agama Itu Dari Sekian Banyaknya Kitab-kitab Itu Yang Harus Sebenarnya Dibaca Tapi Tidak Ada Lagi Waktu Tapi Ternyata Ada Orang Yang Bisa Kuasai Semua kitab Itu Semua Isinya Dia Tahu Padahal Mungkin Belum Dibaca Mungkin Hanya Yang Terbatas Yang Dibaca Yang Di Pondok Pesantren Tapi Tapi Mereka Tahu Isinya Dari Sekian Banyaknya Itu Apa Kuncinya Ini Tadi Kuncinya Yang Diamalkan Siapa Yang Amalkan Siapa Yang Praktikan Apa Yang Diketahuinya Insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Langsung Mengajari Orang Itu Coba Perhatikan Dalam Kehidupan Kita Ya Dalam Kehidupan Santir Selama Kita Mondok Di Sini Apa Yang Kamu Tahu Dari Pengajian Ini Nah Sepertilah Contoh Yang Kita Pelajari Sudah Tiga Pekan Ini Adalah Tentang Salat Berjamaah Tentang Salat Berjamaah Saya Mau Tanya Apa Selama Kita Pelajari Tentang Salat Berjamaah Ini Sudah Kau Tidak Ketinggalan Lagi Salat Berjamaah Duhur Berjamaah Asar Berjamaah Maghrib Berjamaah Isa Berjamaah Subuh Berjamaah Ini Baru Satu Ilmu Apa Semuanya Bangun Salat Subuh Tadi Ya Alhamdulillah Apa Semuanya Salat Duhur Berjamaah Tadi Ya Ada 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 Mengatakan Tidak Ya Sudah Mulai Ada Yang Tidak Praktikkan Bagaimana Cara Allah Mau Mengajari Kita Kita Tidak Amalkan Nah Sekarang Tentang Salat Berjamaah Ini Banyak Hal-hal Yang berkaitan Tentang Itu Yang harus Kita Tahu Yang Pertama Tentu Yang berkaitan Salat Berjamaah Azan Ya Walaupun Sebenarnya Walaupun Kita Tidak Tidak Mau Salat Berjamaah Salat Di Rumah Umpamanya Masih Tetap Disunahkan Untuk Azan Ya Tahu Azan Itu Tadi Yang Memanggil Ya Azan Itu Adalah Pengumuman Pemberitahuan Bahwasannya Panggilan Ya Bahwasannya Waktu Salat Sudah Masuk Dan Segeralah Kita Tinggalkan Semua Pekerjaan Menuju Ketempat Salat Berjamaah Ya Azan Azan Itu Sangat Mulia Orang Yang Azan Itu Sangat Mulia Terkadang Kita Lihat Ada Masjid Kalau Tiba Saatnya Waktu Masuk Tarhimnya Radionya Atau Alatnya Di masjidnya Sudah Selesai Biasanya Baku dorong Dorong Hei Kamu Kamu Azan Kamu Azan Didorong Ya Bertumpu Lagi Kakinya Ya Tidak Mau Azan Padahal Orang Yang Azan Itu Mulia Pahalanya Luar Biasa Yang Azan Tadi Ini Azan Maghrib Pahalanya Itu Dia Dapatkan Semua Pahalamu Yang Semua Yang Datang Salat Berjama Termasuk Saya Luar Luar Biasa Ya Makanya Ya Itulah Sehingga Nabi Mengatakan Begini Coba Dengarkan Hadisnya Apa Artinya Apa Artinya Seandainya Manusia Itu Tahu Seandainya Manusia Itu Tahu Mafil Azani Apa Yang Dikandung Dalam Azan Itu Seandainya Kamu Tahu Semua Dan Lihat Semua Pahalanya Orang Yang Azan Itu Wasafil Awali Dan Sab Yang Pertama Nih Sab Yang Pertama Seandainya Katanya Rasulullah Kamu Tahu Apa Isinya Itu Azan Dan Bagaimana Pahalanya Orang Yang Yang Berada Di Sab Pertama Kemudian Dia Tidak Dapatkan Itu Kecuali Di Undi Karena Pasti Kalau Kau Tahu Semua Itu Apa Itu Azan Dan Apa Itu Sab Pertama Pasti Kamu Semua Mau Tahu Mau Semua Dapatkan Itu Nah Sementara Azan Itu Hanya Satu Azan Itu Hanya Satu Orang Yang Lakukan Pasti Mau Semua Yang Menempati Sab Pertama Ini Terbatas Seandainya Kamu Tahu Itu Pahalanya Orang Yang Berada Di Sab Pertama Pasti Kamu Semua Mau Disitu Kamu Berlomba Tidak Ada Yang Mau Main Itu Kalau Sudah Azan Tidak Ada Yang Sudah Masuk Waktu Menjelang Maghrib Tidak Ada Yang Mau Main -Main Kenapa Karena Pasti Dia Mau Semua Cepat Mau Tempati Sab Pertama Bahkan Mau Dia Azan Karena Terbatas Semuanya Mau Daripada Bertengkar Di depannya Undi Karena Mau Semua Cuma Karena Manusia Banyak Yang Melalaikan Ini Banyak Yang Tidak Tahu Sehingga Tidak Mau Azan Tidak Mau Di Sab Pertama Bahkan Bahkan Kalau Hari Jumat Itu Dia Pilih Paling Belakan Di Sana Dimana Ada Tempat Bisa Sandar Disitu Dia Pilih Ini Saking Tidak Tahu Tentang Bagaimana Sab Pertama Dan Bagaimana Sebenarnya Orang Yang Azan Seandainya Manusia Tahu Bahwa Apa Isinya Itu Azan Dan Bagaimana Pahlanya Kemudian Dia Tidak Dapatkan Kecuali Diundi Pasti Dia Diundi Itulah Sebabnya Bilal Bin Rabah Bilal Bin Rabah Itu Tukang Azannya Nabi Di Madinah Karena Tukang Azannya Nabi Di Mekah Amr Bin Ummi Maktum Namanya Amr Bin Ibn Maktum Itu Tukang Azannya Nabi Di Mekah Kalau Tukang Azannya Nabi Di Madinah Bilal Bin Rabah Tidak Mau Dia Diganti Azan Dia Terus Dia Terus Inilah Keutamaan Orang Yang Azan Makanya Kalau Tiba Saatnya Jangan Paku Dorong Pendeknya Kalau Kamu Punya Kesempatan Kamu Maju Ada Kesempatan Di saat Pertama Kamu Maju Jangan Nanti Disuruh Isi dulu Itu Isi dulu Itu Isi dulu Itu Jangan Karena yang paling banyak Pahalanya itu Yang Sab Pertama Baru Sab Kedua Baru Sab Ketiga Baru Sab Keempat Ya Ini yang berkaitan Tentang Azan Kemudian Kalau sudah Orang Azan Semuanya Kegiatan Harus Dihentikan Kalau Orang Azan Hentikan Semua Kalau Seandainya Kamu Mesti Mandi Disitu Berhenti Makanya Mandi Cepat Kalau Perlu Memang Sudah Siap Sudah Kitab Sudah Ada Di Tangan Ya Kalau Belum Masuk Waktu Ya Masuk Di Masjid Selesai Semua Kegiatan Menjelang Waktu Salat Kemudian Kalau kamu Bukan yang Azan Mendengarkan Azan Apa yang kita Lakukan Jawab Itu Jawab Nabi Mengatakan Ila Azan Al-Muazzinu Fakul Mitla Ma Yakul Al-Muazzin Ila Yakul Al-Muazzin Allahu Akbar Allahu Akbar Kul Allahu Akbar Allahu Akbar Ila Hayya Alataini Ini Hadis Nabi Ila Azan Al-Muazzinu Apabila Azan Tukang Azan Itu Kebetulan Kamu Dilumba Untuk Azan Lumba Iku Ma'ale Wangi Lihat Maik Eh Dia Duluan Apa boleh Buat Tidak Bisa Kita Bersamaan Azan Apa yang Dilakukan Kita Ini Ila Azan Al-Muazzinu Apabila Azan Tukang Azan Itu Fakul Baca Mislamaya Kulul Muazzin Seperti Apa yang Dibaca Tukang Azan Itu Kalau Tukang Azan Mengatakan Allahuakbar Allahuakbar Kita Juga Allahuakbar Allahuakbar Tapi Jangan Besar Jangan Sampai Tukang Azannya Allahuakbar Allahuakbar Kamu Juga Teriak Disana Allahuakbar Jangan Jangan Kalau Tukang Azan Mengatakan Ashadu Alla Ilaha Illallah Kita Juga Ashadu Alla Ilaha Illallah Kalau Dia Sebutkan Dua Kali Kita Setelah Itu Ashadu Alla Ilaha Sebutkan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ada Di dalam Kitab Khazinatul Asrar Ini Saya Dapatkan Waktu Mondok Di Bersantren DDI Mangkoso Bahkan Pernah Saya Mendapatkan Pertanyaan Dari Santri Dari Sini Secari Kertas Dia Kasih Saya Karena Mungkin Dia Lihat Saya Seperti Itu Tiap Baca Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Saya Tiup Kuku Saya Baru Sapu Di Mata Saya Ternyata Saya Dapatkan Di Kitab Hazinatul Asrar Pada Waktu Dibaca Dimengkoso Saya Santri Karena Itu Saya Prinsip Tadi Saya Amalkan Yang Saya Dapatkan Saya Tahu Disitu Hadis Nabi Siapa Yang Mau Ketika Dibaca Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Dia Membaca Marhaban Bika Ya Habibi Kurata Aini Ya Rasulullah Satu Kali Saya Sebutkan Baru Tiupkan Di Mulutnya Baru Sapukan Kematanya Pada Saat Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ya Insya Allah Penglihatannya Akan Awet Itu Dalam Kitab Hazinatul Asrar Saya Mesti Ingat Saya Masih Ingat Nama Kitabnya Hazinatul Asrar Itu Artinya Hazinatul Asrar Hazinatul Artinya Gudang Gudang Tahu Gudang Tempat Menyimpan Sesuatu Apakah Barang Itu Masih Dimanfaatkan Atau Disimpan Simpan Semuanya Gudang Asrar Dari Kata Sirrun Sirrun Sirrani Asrar Jama Itu Khazinatul Asrar Gudangnya Rahasia Ya Gudangnya Rahasia Situ Ada Dijelaskan Ya Nabi Yang amalkan Seperti Itu Dia Baca Pada Saat Perhatikan Itu Mulai Sekarang Kamu Perhatikan Ya Mulai Perhatikan Karena Saya Perhatikan Sejak Saya Baca Akhirnya Saya Tidak Pernah Lupa Saya Tidak Pernah Lupa Karena Saya Perhatikan Sejak Saya Dapat Ini Ilmu Dari Kitab Asrar Yang Dibaca Di Imam Koso Ya Baik Di Waktu Aliyah Maupun Pada Waktu Mahasiswa Pada Waktu Mahasiswa Ya Guru Tak Parit Wajidi Yang Langsung Bacakan Itu Kitab Sampai Sekarang Saya Tidak Lupa Karena Saya Amalkan Ya Kemudian Ketika Muazzin Mengatakan Hayya Alas Salah Apa Jawabannya La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Demikian Pula Pada Waktu Hayya Alal Falah Sama Jawabannya La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Ya Kalimat Haw Kalah Ya Saya Saya Pernah Sampaikan Arti Daripada Kalimat Kalimat Takbir Tahmid Tasbih Basmala Hamdala Apalagi Hawkala Alistirja Saya Sudah Sampaikan Semua Kalau Mengatakan Kalimat Hawkala La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Itu Jawabannya Ketiga Hayya Alas Salah Hayya Alal Falah Kemudian Pada Waktu Azan Subuh Ya Mazhab Imam Syafi'i Yang Dicontohkan Langsung Oleh Bilal Assalatu Khairun Minan Naum Ingat Ingat An Naum Tidak Boleh Panjang Ada Orang Azan Assalatu Khairun Minan Naum Wah Dikiranya Bagus Suaranya Sehingga Dia Panjang Padahal Salah Itu Tidak Boleh Panjang Wow Pada Kalimat An Naum Bukan Tanda Panjang Ya Kenapa Apalasannya Bukan Tanda Panjang Tidak Sama Kalau Katakan Ya Kulu Ya Kenapa Harus Panjang Kulu Karena Huruf Sebelum Wow Itu Berbaris Dama Ketika Berbaris Dama Sebelum Wau Wau Sukun Berarti Huruf Di depannya Harus Panjang Mad Ya Dalam Ilmu Tajik Mad Huruf Mad Huruf Panjang Ini An Naum Bukan Huruf Mad Disitu Kenapa Karena Fatah Sebelumnya Ya Fatah Sebelumnya Fatah Atau Kasera Fatah Tau Fatah Barir Riasa Ya Kalau Kalau Dieja Dalam Bahasa Bugis Numpun Wau Riasa Nan Naum Ya Benar Ya An Naum Maka Tidak Boleh Dilaku Disitu An Naum Tidak Boleh Yang Boleh Dipanjangkan Assalatu Nah Itu Boleh Panjang Ketemu Dengan Mim Itu Ya Nanti Kalau Santri Jelas Nanti Kalau ada Azan Kalau di Luar Sana Ada Memanjangkan Itu Berarti Suaranya Bagus Tapi Tidak Mempelajari Kaedah Tajwid Tidak Boleh Panjang Disitu Apa Jawabannya Kalau Itu Jawabannya Sodokota Wabararta Wa Ana Ala Zalika Minash Syahidin Coba Kita Sama-sama Karena Mungkin Ini Ada Yang Belum Hafal Sodokota Wabararta Wabararta Wa Ana Ala Lalika Minash Syahidin Sadaqta Benar Engkau Benar Bilal Engkau Benar Wahai Tukan Azan Ya Wabararta Berkah Benar Baik Wa Anak Ala Zalika Minash Syahidin Saya Pun Menyaksikan Bahwa Salat Itu Lebih Baik Daripada Tidur Sebenarnya Itu Untuk Membangunkan Bangunlah Semua Bangun Jangan Kau Tidur Kalau Laktu Subuh Begitu Sebenarnya Itu Ajak Matindra Sudah Masuk Waktu Jawab Itu Kalau Azan Jawab Jawab Nah Kemudian Yang berkaitan Lagi Dengan Salat Berjamaah Sub Harus Rapat Usahakan Tinggal Di Sub Pertama Tapi Kalau Tidak Bisa Sudah Penuh Sudah Rapat Ya Sub Kedua Bagaimana Hitungan Rapatnya Sub Bukan Antara Kaki Dengan Kaki Faham Bukan Antara Kaki Dengan Kaki Kenapa Karena Ini Kaki Elastis Bisa Sajak Begini Bisa Sajak Begini Bisa Tengah Begini Ini Kaki Ini Bisa Bergerak Akhirnya Kalau Kaki Mau Diambil Ukuran Kaki Dengan Kaki Nanti Kalau Terlalu Renggang Dia Ambil Sub Yang Satu Juga Renggang Sudah Ketemu Kakinya Dengan Kaki Tapi Setelah Berlangsung Salat Langsung Sub Jadi Longgar Kenapa Karena Kakinya Sudah Masuk Kakinya Yang satu Sudah Masuk Kakinya Yang sebelahnya Sudah Masuk Sudah Longgar Tidak 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 Rapat Lagi Karena Yang Dia Jadikan Kakinya Tidak Usah Kaki Kucari Tidak Usah Kaki Kucari Yang Dirapatkan Ini Kalau Ini Sudah Tidak Ada Lagi Goyang Rapat Ini Dengan Bahunya Teman Ini Dengan Ini Bahu Dengan Bahu Tidak Bisa Goyang Goyang Siapa Mau Kasih Lebar Kini Kalau Kaki Tadi Bisa Dikasih Lebar Bisa Dikasih Pendek Bisa Dikasih Lebar Begini Kalau Bahu Dengan Bahu Tidak Bisa Lagi Ya Jadi Begitu Caranya Merapatkan Sab Bahu Dengan Bahu Ya Faham Nah Bukan Kaki Dengan Kaki Bahu Dengan Bahu Kemudian Setelah Sab Pertama Penuh Dimulai Lagi Pas Ditinggal Disini Bukan Di Ujung Kanan Sana Bukan Di Ujung Kiri Sana Kalau Sudah Sab Kedua Lagi Di Belakang Tambah Pas Di Belakannya Imam Paham Pas Di Belakannya Imam Tambah Satu Orang Datang Lagi Berikutnya Tambah Yang Kanan Datang Lagi Berikutnya Tambah Di Kiri Tambah Yang Berikutnya Tambah Kanan Yang Berikutnya Tambah Kiri Berikutnya Kanan Kiri Kanan Kiri Akhirnya Penuh Sab Sampai Ke Ujung Kiri Dan Kanan Sudah Penuh Itu Sab Ketiga Lagi Mulai Lagi Di Belakanya Imam Ini Banyak Juga Yang Tidak Tahu Ini Di Masyarakat Sana Di Luar Ya Pernah Saya Lihat Ada Masjid Berjamaah Karena Penuh Sab Ketiga Sudah Penuh Dia Mulai Ambil Sab Lagi Di Sana Di Kanan Di Kiri Baru Yang Temannya Menambah Akhirnya Apa yang terjadi Karena sudah Habis Orang Yang Memasuk Selam Berjamaah Di Ujung Sana Yang Terisi Tidak Ditinggah Tengah Itu Salah Pengambilan Sab Kalau Begitu Salah Jadi Mulailah Dari Tengah Lihat Imamnya Dimana Imam Berdiri Karena Sudah Penuh Sab Kedua Di Depannya Sementara Dia Yang Mau Ambil Sab Ketiga Dia Memulai Membangun Sab Ketiga Maka Berdiri Lepas Di Belakannya Imam Yang Lain Datang Tambah Kanan Tambah Kiri Tambah Kanan Tambah Kiri Jangan Mau Ke Kanan Semua Jangan Juga Kekiri Semua Tapi Bagi Diri Bagi Diri Sampai Penuh Lagi Mulai Sab Keempat Di Belakangnya Nah Itu Yang Berkaitan Dengan Pengambilan Sab Jangan Ada Tidak Rapat Sab Kalau Semuanya Pakai Sajada Sajada Ini Yang Seperti Ini Ya Masih Boleh Ada Sejada Itu Yang Agak Lebar Seperti Ini Ini Kalau Santri Ini Dua Orang Bisa Diatasnya Ini Ya Kalau Sejada Seperti Ini Lebarnya Dua Sejada Empat Orang Ya Kapan Berdiri Satu Satu Orang Satu Sejada Satu Orang Kalau Sejada Seperti Ini Maka Pasti Sab nya Akan Longgar Ketika Imam Mau Memimpin Salat Berjamaah Bukan Kodenya Bukan Kata-katanya Mengatakan Bahwa As-salatul Jamiah As-salatul Jamiah Bukan Ya Bukan itu Itu As-salatul Jamiah Kalau Mau Yang Tidak Ada Azannya Salat Yang Tidak Ada Azannya Itu Baru Memakai As-salatul Jamiah As-salatul Jamiah Itu Pakai Itu Kalau Tidak Ada Azannya Salat Apa Yang Tidak Ada Azannya Salat Orang Meninggal Tidak Ada Azannya Pakai Itu Tapi Kalau Salat Yang Ini Salat Isya Mau Salat Subuh Imam Apa Yang Dia Ucapkan Apa Artinya Luruskanlah Sab Sab Ya Lurus Dan Rapatkan Apa Artinya Luruskanlah Sab Sab Ya Minta Mami Salah Adalah Kesempurnaannya Salat Berarti Orang Yang Salat Berjamaah Kemudian Tidak Rapat Sab Tidak Sempurna Salat Berjamaah Tidak Sempurna Ya Banyak Pertanyaan Ya Ya itu Yang Berkaitan Dengan Salat Berjamaah Kemudian Selanjutnya Yang berkaitan Dengan Salat Berjamaah Dalam Kondisi Keterpaksaan Biasanya Harus Ada Yang Masbuk Ya Orang Yang Masbuk Itu Kalau Tidak Disengaja Ya Karena Ada Juga Orang Yang Masbuk Itu Ya Dia Memang Yang Lalai Nagtungkatungkai Lalai Dia Sebenarnya Dia Tidak perlu Masbuk Tapi Karena Hanya Lalai Tinggal Cerita Di luar Di tembok Tembok Cerita Lagi Akhirnya Apa yang terjadi Masbuk Orang Seperti ini Kurang Pahalanya Tapi Orang Yang Masbuk Yang Betul-betul Berhalangan Halangan Syari Yang Biasanya Sebenarnya Dia Tidak Masbuk Tapi Pada Saat Itu Harus Dia Masbuk Maka Insyaallah Pahalanya Akan Sempurna Sebagai Salat Berjemaah Apa Boleh Buat Karena Harus Masbuk Bagaimana Orang Yang Masbuk Kalau Terlambak Satu Rakaat Ya Tambah Satu Rakaat Setelah Imam Setelah Imam Memberi Salam Khususnya Setelah Memberi Salam Pertama Begitu Imam Mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Imam Itu Nanti Dia Balik Seperti Ini Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Balik Assalamualaikum Setelah Imam Mengatakan Assalamualaikum Yang Pertama Yang Masbuk Tadi Naik Berdiri Ambil Berapa Rakaat Kurangnya Berapa Rakaat Kurangnya Kalau Kurang Tiga Rakaat Ya Tambah Sehingga Terkadang Orang Yang Masbuk Itu Lebih Banyak Tahiatnya Daripada Rakaatnya Biasa Biasa Ada Ada Dua Orang Yang Masbuk Sama Sama Tapi Yang Satunya Ini Orang Pakih Tahu Orang Pakih Tahu Pakih Ahli Fikki Kamu Tahu Kamu Sama Sama Kamu Sama Masbuk Tapi Ternyata Kamu Tahu Bahwa Ini Orang Ustaz Ahli Fikki Maka Tidak Mengapa Kamu Setelah Sama Sama Menyempurnakan Menyempurnakan Ini Salatmu Setelah Masbuk Tidak Mengapa Kamu Mengikut Sama Dia Mundur Sedikit Mengikut Sama Dia Sehingga Bisa Saja Salat Berjamaah Satu Kali Tapi Dua Imam Imam Pertama Tadi Ini Imam Utama Imam Yang Kedua Yang Kamu Ikuti Sama Masbuk Kenapa Karena Kamu Kejar Karena Berbeda Pahalanya Orang Yang Pakih Dengan Orang Yang Tidak Pakih Satu Dua Orang Salat Dua Orang Salat Satu Pakih Satu Tidak Pakih Artinya Satu Ini Tahu Tahu Sunnah Sunnah Salat Rukun Rukun Salat Semuanya Dia Tahu Kenapa Karena Dia Ustaz Dia Ulama Sementara Kamu Hanya Ikut Ikutan Maka Tidak Mengapa Kamu Ikut Supaya Pahalamu Juga Banyak Paham Paham Ini Mungkin Terkadang Ada yang Kamu Saksikan Seperti Itu Begitu Sama Mas Dia Mundur Sedikit Karena Kenapa Dia Tahu Ini Yang Disamping Saya Ini Ustaz Ini Saya Mau Kejar Pahala Yang Lebih Banyak Karena Pasti Salat Saya Dengan Salat Berbeda Ya Pernah Kayaknya Saya Sampaikan Di Tempat Ini Ada Orang Tidur Ada Orang Salat Tapi Ternyata Orang Tidur Itu Lebih Banyak Pahalanya Daripada Dia Salat Kenapa Karena Orang Tidur Itu Hanya Dia Alim Wakih Tapi Orang Yang Abid Yang Beribadah Ini Hanya Begitu Nah Lihat Orang Beruduk Dan Cuci Tangannya Tapi Ketika Dia Ditanya Apa Hukumnya Cuci Tangan Apa Dia Rukun Apa Dia Sunnat Wah Tidak Saya Hanya Ikutkan Orang Bisa Lihat Kalau Beruduk Dan Cuci Tangannya Sehingga Aku Cuci Tangannya Berbeda Itu Pahalanya Sehingga Mungkin Ada Dua Orang Beruduk Bersamaan Sama Yang Sama Yang Dicuci Ya Persis Sekali Sama Yang Dicuci Mulainya Sama Akhirnya Sama Semuanya Dicuci Tapi Nilai Pahalanya Berbeda Kenapa Karena Yang Satu Itu Alim Dia Tahu Semua Yang Satunya Hanya Ikut Ikutan Disitulah Keutamaan Namanya Ilmu 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 Pengetahuan Disitulah Keutamanya Ilmu Ilmu Sehingga Di dalam Al-Quran Istifat Ingkari Samakah Kamu Tihat Orang Yang Berilmu Dan Orang Yang Tidak Berilmu Tentu Jawabannya Sudah Paham Pasti Berbeda Beda Jadi Semua Yang Berkaitan Tentang Salat Bernyamaah Anak-anakku Perhatikan Dan Amalkan Yang Penting Dan Amalkan Saya Kira Demikian Yang Sempat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Insya Allah Nanti Lagi Kita Lanjutkan Bacaan Kita Ini Nanti Kita Lanjutkan Bacaan Kalau Pada Kesempatan Ini Tidak Sempat Membuka Melanjutkan Bacaan Nanti Pada Pertemuan Berikutnya Saya Sampaikan Lagi Bahwa Khususnya Santri Baru Santri Kita Lanjutkan Bacaan Sebentar Setelah Salat Isyah Kita Lanjutkan Pengajian Kita Setelah Salat Isyah Allahu Alam Isya Pertanyaannya Ini Nanti Saya Jawab Jawab Assalamualaikum Ustaz Apakah Doa Ini Dibaca Pada Hari Jumat Saja Tidak Semuanya Ketika Azan Semuanya Azan Apa Saja Maghrib Isah Sebentar Ini Mau Azan Isah Silahkan Perhatikan Itu Saya Pernah Mendapatkan Sebuah Amalan Di Dalam Kitab Al-Azkar Ya Bagus Apabila Kalian Mendengar Seorang Muazzin Membaca Ashadu Allah Ilaha Illallah Maka Menjawab Raditu Billahi Rabban Wabil Islam Bidina Wabil Muhammad Sallallahu 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 Marakil Ubudiyah Ya Saya ingat Lagi Saya ingat Lagi Ada Namanya Kitab Marakil Ubudiyah Ketika Membaca Ashadu Allah Ilaha Ilallah Dia Baca Seperti Ini Boleh Boleh Ya Ada Dalam Kitab Al-Azkar Dan Juga Ada Dalam Kitab Marakil Ubudiyah Itu Saya Ingat Dulu Waktu Pengajian Ya Baik Ya Wallahu Alam Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sallallahu 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 Rabbana Taqabal Minna Inna Antas Samir Alim Watubu Alayna Inna Antas Tawab Rahim Waghufirlana Inna Antas Ghafur Rahim Allah Inna Nasal Ka Inman Nafian Wa Amalan Mutakabalan Warizkan Halalan Tayyib Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Subhanallah Rabbika 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 Alamin Sifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Al-Fatiha Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum